selamat menikmati 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 gula halusnya dok ini gula halusnya 150 gram dok setara 15 sendok makan munjung ya masukkan semua dok terus kita mixer pelan-pelan yang dok yang sempit rendah mixernya tadi sekitar satu menit aja ya sekarang ambilkan margarinnya ini margarinnya palmiya-palfita satu yang kemasan 200 gram ya dok jadi totalnya 400 gram dimasukkan semua kita mixer pelan-pelan dok oke selamat menikmati tepung maizena duk sekarang nih ya ini tepung maizena nya 2 sendok munjung ya Iya aduknya sekarang pakai ini duk pakai spatula aja pakai entong bisa kenapa kok enggak pakai mixer enggak jalan enggak boleh nanti jadinya meleper waktu di oven enggak bagus biar enggak meleper jadi pakai spatula pelan-pelan sekarang susu bubuknya enggak nah ini susu bubuknya yang kita pakai dengkuk putih duk dua saset ya kita aduk-aduk lagi pelan-pelan sudah sekarang tepungnya duk ini mah ya sekarang tepungnya dimasukkan sedikit-sedikit kan duk Iya nggak boleh banyak-banyak kalau banyak-banyak ngadonnya sulit nanti malah nggak rata kalau eh dok masukkan sedikit-sedikit lagi tiga sendok ya Iya sudah mah ini apa itu selenok ini terbuat dari apa itu terbuat dari nanas cara buatnya gimana mah cara buatnya selenya gini Nuh sama kita kupas nanasnya kemudian jujur bersih lalu siapkan telenan pisau piring untuk tempat memotong kemudian dipotong dijadikan empat agar mudah kita untuk memarutnya nanti buang ujung-ujungnya yang kotor lalu nanas setelah kita potong kita parut bisa menggunakan parut setelah kita parut semuanya selesai kemudian kita masak di atas wajan kita tuang semuanya kemudian diaduk-aduk kita tambahkan kayu manis 2 potong kemudian biji cengkeh 5 biji aja aduk-aduk rata biarkan sampai nanti airnya menyusut sendiri sesaat diaduk-aduk lagi biar rata lagi setelah agak menyusut diaduk-aduk terus sampai airnya habis itu diapain lagi mas nah ini kan habis di tampur sama bahan-bahannya diaduk sama tangan udah jadi adonan nah sudah jadi adonan nanti tinggal dipulung duk dibulatkan bulat-bulat terus diisi sama ini sama selenya selena mas oke oke nanti dilanjutkan ikuti lagi ya mama bikin buletan ya oke kita bulat-bulatkan adonan sesuai dengan selera kita menyesuaikan dengan isinya nanti setelah bulat kita isi dengan selai nanasnya kemudian kita bulatkan lagi setelah selesai dibulatkan kita tata di atas layang yang sudah dikasih dengan margarin lanjutkan sampai penuh loyangnya setelah itu kita angkat dan kita masukkan ke dalam oven kita oven yang pertama sekitar 15 menit kemudian kita oles dengan kuning telur kemudian kita keluarkan dari oven tunggu dingin sekitar 5 menit kemudian kita oles dengan kuning telur yang dicampur dengan minyak goreng 1 sendok minyak goreng dan 1 butir kuning telur kita oleskan setelah selesai diolesi dengan kuning telur kita biarkan 5 menit setelah selesai kemudian kita masukkan lagi ke dalam oven kita oven kembali sekitar 15 menit sampai 20 menit jangan lupa dibolak balik ya kita bolak balik biar nggak gosong ya kita cek sekitar 10 menit sekitar 10 menit depan dulu ini ini maka ya dok maka ya dok maka ya dok maka sudah jadi loh waaayy ini ini makanya sudah jadi adik mau? kita ambil mau enak deh enak gimana apa yang luah alhamdulillah enak banget suka ya lihat apa yang bikin ayo ini tak bukain dulu sempat dilihat apa ya sebentar ya dibuka dulu ya waaah Kak Pengel ada nastar yuk dicampak masih banyak kita duduk sama Mbak Rana mau yang itu nih enak ya Nah nastarnya ada gurinya dikasih apa tadi dikasih butter nuk dari Palmia tadi itu ada butternya jadi ada guri-gurinya gitu mah kali ini kesukaannya Papa Papa mana ya Oh iya kesukaannya Papa itu tapi masih sholat apa inginkan dulu ya Tanya dulu pada kali bersesai sebentar ya ada deh tuh lagi kumpul nih Wah lagi ngapain nih ini nastar kesukaan Papa ini kesukaan papa ini enak ambilnya TV baik-baiknya buah 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 Terima kasih.